Mengajak baby melakukan traveling tentu terbilang merepotkan ya good people. Pasalnya selain harus selalu siap sedia dengan segala kebutuhannya, orang tua juga harus selalu siap dengan segala kondisi selama di perjalanan. Dan kerepotan itulah yang belum lama ini dirasakan Eriska Rin. Untuk pertama kalinya Eriska membawa serta putra sematawayangnya Baby Zane untuk melakukan perjalanan ke Auckland, New Zealand. Lumayan, traveling pertama kali sama Baby Zane kan aku bawa. Lumayan repot karena perjalanannya juga terbangnya gak cuma satu jam, tapi kita tuh kurang lebih ada 9-10 jam ke New Zealand. Dan itu tuh kita transit dulu, jadi dari Bandara Soekarno-Hatta, transit ke Sydney, terus Sydney lanjut ke Auckland gitu. Jadi ya dinikmatin, tapi pengalaman juga jadi pengalaman gitu. Sadar jika perjalanannya kali ini akan berbeda dari perjalanan traveling sebelumnya, Eriska pun banyak belajar tentang traveling bersama Baby dari berbagai sumber. Agar perjalanannya kali ini berjalan lancar dan menyenangkan. Ya yang pastikan aku sebelumnya udah nanya-nanya ke saudara, terus abis itu kayak liat-liat di Youtube, ini gimana yang traveling sama Baby ya. Terus ya gitu akhirnya apa yang harus dibawa. Oh jadi kayak kita udah prepare dari rumah nih kayaknya cemilan dia, nepinya, di diapers bagnya dia terus ada mainan. 18 hari berada di New Zealand, lalu tempat mana saja yang berhasil dikunjungi Eriska dan keluarga selama berada di sana. Banyak, banyak banget sih seru banget. Kebanyak tempat juga, karena emang pas kesana, kesana itu sebenarnya niatakan emang nemenin suami aku tuh, suami aku mau nganterin orang tuanya untuk check up, di sana emang biasa setiap tahun gitu check up, dan kebetulan juga kan emang ya daripada check up doang gitu, jadi sekalian jalan-jalan dan makanya bawa Baby Zain juga. Ya seru banget ngumpuh sama keluarga suami, terus abis itu yang bikin beda kali ini, aku itu pergi ke arah, ke pantainya, karena emang belum dingin kan, jadi emang masih banyak bule-bule, di sana banyak yang ke pantai, jadi aku karena pantai itu ke Koromendel, di sana di Koromendel, dan ada yang hits, yang hits itu adalah Katredalkov, tempat syutingnya waktu itu, syutingnya Narnia, film Narnia. Selain cemilan dan mainan, mantas apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan perjalanan jauh, seperti yang dilakukan Eriska dan Baby Zain? Ya kalau dari aku sendiri sih, yang pasti harus prepare dari pas kita, harus prepare sih dari awal, misalnya kayak apa yang harus dibawa, segala macam, dan pengalaman aku sih ya, mungkin aku sendiri waktu itu perjalanan agak terlalu banyak, bawa barang, jadi agak kerepotan sendiri, jadi kemurut aku, bawa yang penting-penting aja, jadi kayak prepare dari sini, tapi yang too much gitu loh, yang penting, dan kitanya gampang untuk bawahnya, dah toh kalau emang harganya di sana nggak beda jauh, atau ya mahal sedikit, ya nggak apa-apa lah, kayak pembers bisa di sana atau gimana gitu, make it simple gitu, dibikin simple, prepare buat baby-nya, segala macam, kalau orang tuanya sih nomor dua lah, yang penting baby gitu, ya gila gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya,